Setelah Nasdem, hari ini Gerindra. Apa sih yang mau dibahas dengan Ketua Umum Gerindra? Karena bagi kami Partai Demokrat siap untuk bekerjasama dengan semua komponen-komponen bangsa di Indonesia yang ingin membajukan bangsa ini. Karena itu malam ini Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Prabowo dan tentu saja Ketua Umum dengan Ketua Umum bertemu pastilah membahas bagaimana bekerjasama nantinya untuk membangun bangsa ini ke depan. Apakah kerjasama itu, bagaimana bentuk kerjasama itu dan sebagainya, itu nanti kita lihat. Oke, tapi tujuan besarnya dari silaturami 360 derajat ini Bang Andi apakah memang tujuan besarnya adalah koalisi di Pilpres 2024? Ini baru pertama kali bertemu dengan Pak Prabowo setelah sekian lama ya. Kalau berbeda dengan Nasdem, dengan PKS sudah beberapa kali kami ketemu. Sehingga memang pembicaraan kalau dengan Nasdem, dengan PKS sudah lebih intens lagi ya. Oleh karena setelah beberapa kali ketemu dan mungkin nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dengan Pak Prabowo baru pertama kali ini. Sehingga tentu saja sebagai pertemuan yang baru pertama kali ini dan kemudian tentu saja kesempatan juga untuk saling bertukar pandangan. Melihat bagaimana apa namanya, masih-masih melihat mencari solusi bagi persoalan-persoalan bangsa ini. Memang kalau kami tentu saja Partai Demokrat itu platformnya adalah perubahan dan perbaikan. Nah tentu saja kami akan mendiskusikan apakah kemudian dari ya bagaimana platform ke depan dari Gerindra yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo dan kemudian jajaran Partai Gerindra yang lain. Sehingga kita melihat bagaimana apakah ada kesempatan dan bagaimana kita berjalan melangkah ke depan. Medcom.id, a part of Media Group Network.